Hai guys, so kali ini gue lagi sama temen gue Peterson Lodeng Halooo Setelah sekian lama, gak debutian debut Tapi kali ini kita balik buat ngebahas salah satu poin yang mungkin gak sering dibahas di dalam dunia permusisian Kali ini kita bakal ngebahas tentang kita berdua yang sebenernya gak sekolah musik Tapi kita berdua kerja di dalam bidang musik Nah kali ini sama temen gue Lodeng Yeay Lodeng, L-A-W-D-E-N-K Tapi kalo di rumah jangan dipanggil Karena bisa keluar satu keluar Ya gitu guys Nah jadi Lodeng ini briefnya dia adalah session player sekaligus juga produser untuk beberapa artis yang kalo kalian denger namanya seperti Rahmania Astri nih Lalu seperti, siapa lagi yang disebutin nih Jangan malu gue kalo gitu-gitu Ya saya membantu beberapa temen-temen menanyalah Ya gitu terus abis itu termasuk anaknya Siapa? Mas Patrio siapa namanya? Mas Parto Mas Parto ya siapa namanya? Ya Amanda Sesa Lalu abis itu Pokoknya dia ini banyak lah menetaskan artis-artis cimi-cimi Gitu-gitu yang masih lucu Termasuk Mawar Eva terakhir ya Gila Memang gue bangga banget Saat ini tayang Produsernya adalah suami dia Enggak Udah 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 dong Nggak orang gue bakal upload besok Terus Nah kita langsung aja nih deng Gimana deh menurut lo Kalau boleh tau Background Gue formasi Akutansi Kerjanya musisi Nah cakep gak tuh? Pokoknya ada si-nya aja gue Tujuh berarti tuh Semua ada si-nya Si-nya Kontes jazz ya Wow 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 Mayor tujuh Terus terus deng? Iya terus Kalau formasi gue Karena disuruh orang tua Terus gue orangnya slow banget Jadi kayak Gue ya disuruh ini Ya gue ayo aja Gue orangnya ayoan gue Ya ayo Ya udah gue formasi Gara-gara disuruh orang tua Terus kayak ya udah slow aja Gue nikmatin Ternyata susi Sekolah formasi tuh susi banget Gue sampe gak punya waktu bermain Dan segala macem Cuma gara-gara gue di sekolah formasi itu Akhirnya gue main keyboard Karena gue baru main keyboard Itu kelas 3 SMA Oh lumayan ini juga ya? Masih baru Lu baru 3 SMA tuh baru main keyboard? Baru main keyboard Oh Oke gue sambil dengan Terus abis itu Dari situ Nah dulu gue main gitar Oh sebelumnya gue main gitar? Iya SMP Tapi ya ngeband-ngeband gitu doang Asli gue baru tau Pas formasi gue gak pernah ngeband lagi Karena susah sekolahnya bos Udah sih gak cerita gitu lah Jadi Terus abis itu Karena gue lulus formasi Bingung mau kuliah apa Dan gak boleh kuliah musik waktu itu Jadi gue Memutuskan untuk kerja dulu setahun Oh lu gak langsung kuliah tuh ya? Gak gue gak langsung kuliah Gue sempet kerja dulu setahun Kerja apotik Kerja Apotik? Iya Terius Iya Kayak ngelajak-ngelajak obat gitu? Wow Terus 6 bulan terus 3 bulan gue sempet kerja Fabrik kimia gitu Karena kan masih berhubungan kan gue belajarnya Terus Udah akhirnya Tahun berikutnya gue disuruh Untuk kuliah Kuliah apa aja boleh Tapi kuliah musik gak boleh Wow Tuh Jadi Sekarang cerita Temen gue nawarin gue untuk masuk ke kampusnya dia Dan beasiswa Waktu itu gue pikir Ini gue agak panjang sih Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Jadi gue berpikir untuk Temen gue nawarin Beasiswa mau gak coba tes Di otak gue saat itu adalah Kayaknya gue kuliah gak bakal kelar deh Jadi gue berpikir yaudahlah Mending gue coba beasiswa Setidaknya kalau gue Setidaknya kalau Gue gak kelar Gue gak menyusahkan orang tua gue Ya sebenernya gue Gue masih inget orang tua gue lah Hahaha Orang tua Ini Atas atas Kiri kiri Ini yang baru Oh ini yang baru toh Ini gengg Manis Manis Sorry saya baru Mau ke Bandung lagi Ngetir Biasanya Nah pokoknya segera cerita gitu Gue Pokoknya otak gue gitu lah Jadi kayak gue berpikir Kayaknya masuk gak masuk lah ya Gitu Kalaupun nanti berhenti tengah jalan Gue gak mau nyusahkan orang tua gue Jadi Gue pikir Pasti disuruh beasiswa ya gue Ayo aja deh Gitu Nah kenapa accounting Karena waktu itu pilihannya cuman Management accounting SETI Gitu Jadi ya komputer waktu itu Gue belum terlalu suka Ya gue gak aptek sebenernya Terus Management menurut gue biasa Dan gue suka ngitung Jadi kayak Sebenernya sesimpal itu sih gue pilih akutansi Oke Bukan karena apa hape juga Gitu Cuman karena gue suka ngitung Dan pilihnya cuman itu Ya udah Gue accounting gue tes Beasiswa Terus Ya kuji Tuhannya Malos tuh ya Terima jadi gue Kuliah sih gak bayar Tapi kuji Tuhannya karena gue Extend Transkrip nilai itu kan Jadi gue kuliah tetap 4 tahun Oh jadi tetap 4 tahun Tetap 4 tahun Tetap 4 tahun Cuman ya udah Tapi semester 6,7,8 tuh gue bayar sendiri Tapi 1,5 gue beasiswa Gitu Gitu Tapi gue bangka loh Lu dibiasiswain disitu Karena kuliah itu mahal Terus abis itu Dari Itu doang Dari situ tapi itu lu udah main Udah main Udah main Regular atau secular eh Ya regular Kalau perjalanan musik gue tuh Kalau perjalanan musik gue tuh Gue lulus SMA Itu gue Kan tadi kerja kantor ke anak Waktu itu gue mikir Kayak gimana ya caranya Gue bisa ngasilin tweet dari musik ya Tapi tongkurangan gue masih Terus Belum kayak sekarang Segampang itu Orang masuk ke dunia Musik Terus orang semudah itu notice gitu Ya udah akhirnya Gue ngajar-ngajar aja dulu Catrice juga Gue ngajar Dan waktu itu juga kecil banget Sumpah Boleh bilang gak mau jangan Biar orang tau Waktu itu cuma 50 ribu sebulan Sumpah Sekali berapa? Ya waktu itu Beberapa kali pertemuan? Satu kali Sekali seminggu Empat kali lah berarti sebulan Oh Berarti 12.500 kali pertemuan Gokil loh deng Cuman waktu itu Nah gue punya dua misi Misi pertama gue Yaitu tadi gue mau ngasilin Mau coba gimana caranya Menghasilkan musik Eh menghasilkan uang dari Bermusik lah Entah ngajar atau Itu misalnya Menghasilkan uang dari musik Misi kedua gue adalah Karena teman-teman adik gue Yang gue ajarin ini juga Ya orang-orang sederhana lah Ada yang gak mampu Ada yang sederhana Bukan orang-orang yang gak mampu Jadi kayak Mereka juga kalo mau les di luar kan Mahal gitu ya Kasihan Tapi pengen belajar musik Jadi gue pikir ya udah nih Misi kedua gue ya udah Ajarin musik Makanya harganya murah juga gitu Wow Terus kalo Kalo gue boleh Gimana ya Kalo ibaratnya Di relate-relate sama pekerjaan lo Sekarang menurut lo Sekolah kita Di ekonomi ini Ngaruh gak sih dalam permusikan kita Ngaruh Sebenernya Banyak faktor sih Mungkin secara Mungkin gak berpengaruh secara langsung Cuman ada beberapa hal Kayak misalnya Cara lo bergaul sama Temen-temen kuliah lo dulu Gitu Itu mempengaruhi Gimana cara lo bersikap dan bergaul sekarang Iya ya Sebenernya bukan cuman kayak Iya Kayak kita Bermusik doang Tapi juga cara kita bawa diri Iya Kayak gitu Dan kayak Apa ya Etika kerja Etika bergaul Iya gak sih Karena maksudnya kayak Di dunia musik ini Menurut gue sedikit banyak Apa yang kita lakukan Itu enggak Kalo misalnya dulu Kalo misalnya kita dulu Kayak kerja kantoran Atau kerja Atau misalnya kita Contoh lah kita ikut lomba Lomba Undi University Kita kan merepresent band Atau kayak Merepresent sekolah Yang kita Tapi kalo sekarang Kita kan ibaratnya kayak independen Sehingga Apa yang kita lakukan sekarang saat ini Itu Kayak mewakili diri kita sendiri Gitu gak sih Jadi kayak Lodeng orangnya kayak gini Gitu Lo Kalo mau pake produser Oh loading aja dia Jadi soalnya Kayak gini Nah Disitu ada value added Yang lo Mungkin dulu pelajarin Waktu pas jaman kuliah Dan Ya akhirnya lo Iniin sekarang ya gak sih Betul Jadi menurut gue Maksudnya makin ke sini Gue juga makin belajar Dari awal gue juga Enggak enggak Maksudnya pengen main musik Cuman makin ke sini Akhirnya jadi makin belajar Karena masuk ke dalam dunianya Menyimak Mengamati Mengalami Jadinya Jadi menurut gue Ya bermusik Emang intinya main musik Cuman Banyak faktor pendukung di dalamnya Yang menunjang Akhirnya karir lo bisa Berjalan atau Naik terus Dan tetap stabil gitu Nah mungkin faktornya Banyak sih Wan Maksudnya ya Kalo di Sebutin dong Sebutin Dikolaborasiin ke dalam Ini kuliah sih Ya tadi gue bilang Bergaul Karena Ketika lo kuliah kan lo pasti Bergaul sama Berbagai jenis orang Di luar musik Bahkan Bener-bener yang suka musik Bahkan yang gak suka musik Iya Gitu Jadi kayak lo bisa tahu Cara bawa diri lo gimana Ketika lo di Dunia musik sekarang Eh kalo gue gitu Sekarang Ya akhirnya gue bisa melihat Oh ini orang kayak gini Bawa diri yang gimana Ngobrolin musiknya pun Jadi kita bisa menyesuaikan gitu Enggak Ya dibilang Kita bisa membawa idealisme kita Tapi dengan cara yang Lebih sopan dan lebih masuklah ke Mungkin orang-orang yang gak musikal mungkin Atau orang-orang yang Memang belum mengerti gitu Jadi kita kan udah jelasin nih Gitu gak bisa Gak bisa pakai emosi atau apa Gitu Ya misalnya kayak aransemen deh Kalo disuruh kayak Gue mau bikin musiknya kayak gini dong Apalagi yang sekarang kan Kayak Ini gue maunya dibikin agak sedikit Jessie Jessie ini apa maksudnya Ha 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 Gimana nih Gimana nih Nah itu kadang-kadang kita harus men-translate itu oke Sebeasnya seperti apa nih Nah cuman kita juga gak bisa langsung kayak Eh dodol Langsung gitu kan Karena emang Kalo gue memahami bahwa Mereka gak ngerti Jadi gak perlu Lo ngomelin Karena emang gak ngerti Gitu Jadi cara satunya Kalau mereka ngerti dia gak butuh kita Iya bener Cara satu-satunya Ataupun kalau dia ngertinya Dia sebenernya bisa menjelaskan dengan lebih Lebih detail gitu Cuman karena Karena gue memahami itu jadi Gue berpikir oh dia gak ngerti Jadi gue Mencoba menjelaskan dengan cara-cara yang Cara-cara yang Dia mengerti gitu Ngerti gak ya Kayak kita ngomong sama bayi lah Mungkin kita ngomong pake bahasa Inggris langsung Kita pake bahasa bayi dulu kan Nanti bener-bener bahasa Inggris Cuman gue jadi belajar kan Kayak Oh di sistem accounting tuh ada Sistem debit credit Uang masuk uang keluar Gitu Nah Pokoknya kalo diinterpretasikan ke dalam dunia musik gue sekarang adalah Sebenernya Pertanyaannya lebih luas lagi kalo buat gue dulu Jadi kayak gue dulu mikir gini Kenapa Musisi-musisi itu jaman dulu kan Di Di Apa namanya Di image kan digambarkan Kayak Ya pokoknya bandar-bandar itu udah pastikan Sekarang kan Ya cewek Sekarang masih Ya narkoba minum Ya itu Itu pilihan lah kalo itu menurut gue Nah Cuman yang paling Cukup straight itu adalah Masalah pendapatan Jadi kayak musisi lu mau makan apa Ya Ya udah gara-gara sama musik Itu cukup jadi pertanyaan gue Zaman dulu juga Cuman Ya gue ngobrol sama senior-senior Gue ngobrol sama beberapa temen-temen Akhirnya membuat gue mengambil kesimpulannya bahwa Sebenernya Dunia kerja Apa sebutannya ya Maksudnya kayak dunia kerja kantoran gitu Profesional Sebenernya sama bermusik itu sebenernya dua hal yang sama Iya Cuman bedanya adalah Mungkin cara Ya udah pasti cara kerjanya sama Yang paling keliatan adalah dari segi penghasilannya adalah Sistem pendapatannya ya Jadi maksud sistem pendapatan Kalau di kantor Sistem pendapatannya semua orang digaji di akhir bulan Jadi kayak semacam Sebenernya itu gajinya harian Cuman di akumulasiin pada saat akhir bulan Dan lu digaji Masa ekonomi ini mulai nongol Lu digaji gitu Setelah sebulan Nah kalo musisi kan nggak Per hari kerja lah tanda kutip Per hari kerja Ini aja ya Perumahan Kayak Misalnya orang kantor sebulan Kerja dapat 100 ribu Misalnya ya Fullnya 100 ribu Nah musisi Kalo kerja mungkin bisa 100 ribu juga Sebenernya cuman Kita biasanya dapetin itu cuman 200 dulu 2.500 dulu Ya 20 ribu Gitu-gitu Tapi kita dapetin begitu Nah Itu yang harus Menurut gue jadi akhirnya membuka pemahaman gue dengan ekonomi tadi Ya gimana cara gue nabung Gimana cara gue Mengakumulasikan pendapatan gue selama sebulan Dengan pengeluaran gue Jadi ketika akhir bulan Mungkin Sebenernya sama aja Sebenernya sama aja sama orang kantor gitu Sebenernya sama-sama dapet 100 ribu kok Gitu cuman bedanya 100 ribunya gue itu udah kepake Sama pengeluaran gue di bulan itu Sedangkan kalo orang kantor kan Dia dapet 100 ribunya untuk pengeluaran bulan depan Bulan berikutnya gitu Cuman bedanya itu aja sih Cuman emang itu nggak segampang itu Karena ketika kita dapet duit 2.500 kan kayak Ya udah deh pake dulu aja Pake dulu aja Begitu akhir bulan kita kayak Gue gak dapet 100 ribu Tapi sebenernya udah pake 100 ribunya 100 ribu aja sebenernya Sebenernya itu simple lah Jadi kayak Menurut gue Itu bukan pelajaran ekonomi yang ada di kampus gue Cuman Cuman Dengan gue kuliah itu akhirnya gue Sedikit banyak Gue juga orangnya gitu kan Suka kombin-kombin gitu Ini masuk kesini nggak Ini masuk kesini nggak Gitu Dan kalo kalian bilang musisi itu susah Nah ini salah tau bukti contoh musisi itu nggak susah Karena gendut Gila ada sehat banget Mantap Terus apa ada yang kira-kira yang pengen lu capai dalam waktu kedepan sebagai karir lu dalam dunia musik? Ya itu sebenernya gue kan nggak Bukan tipikal orang yang Mikin panjang gitu Jadi kayak gue jalan aja apa yang ada di depan gue gitu Nah untuk sekarang Ya gue masih menjalani session player Ya apa aja berhubungan musisi sebenernya Station, regular, main Cuman Gue baru menjajaki Wow udah turun dan macet Wow Gue udah menjajaki Lagi menjajaki dunia Producer Produce-produce Gue denger-dengar ada PH sendiri nih sekarang waktu itu Jadi gue lagi membangun Ya merintis lah Ada namanya MOE Production Boleh temen-temen Di follow dan di subscribe juga Boleh lihat beberapa karya-karya saya pas lagi belajar Belajar tuh ya Iya Nggak boleh Di MOE ini jakanya apa sih deng Itu apakah semua karya lu atau Ya iyalah karya lu ya Iya Tapi sebenernya nggak Jadi oke kalau gue boleh cerita dikit Ya maksudnya Kenapa gue akhirnya membuat MOE Ini karena Pertama sih sebenernya gue nggak pede sama diri gue sih Maksudnya nggak pede sama bawa nama gue gitu loh Jadi kayak biasanya kan Kalau sebelumnya kan ada pendahul-pendahul Gue senior-senior gue One & Friends Ada Lama Steven Music Ada Ya banyak lah Sekarang macam Lu nggak pede sama nama aku ini Lu nggak pede sama nama aku ini Iya gue nggak pede Karena gue Walaupun gue nggak segitunya Jadi gue Maksudnya itu Menasaran gue Tapi gue pengen bikin Sebuah production house lah Istilahnya Tapi dari segi musik Bukan film Cuman Cuman ya jangan bawa nama gue gitu Karena pertama gue malu Kedua Karena gue nggak pede dengan nama gue Yang kedua adalah Mimpi gue sih Mungkin Maksudnya ini berandai-andai aja Maksudnya Ya puji Tuhan kalau Alhamdulillah syukur Kalau misalnya Emang berkembang Lebih lagi gitu Ya gue pengen yang di dalam moi itu Banyak orang Nggak Nggak cuman gue doang Jadi Bisa aja kan gue Mengerjakan sesuatu Project musik gitu Ya Musik directornya nggak harus gue Bisa aja Coba kan bawa nama moi Tapi kan gue bawa nama moi Daripada Bawa nama Laudeng & Friends Tapi arrangernya siapa Ya banyak juga kayak gitu kan Cuman maksudnya gue Kalau bisa Ya udah deh namanya Mending general aja Nggak usah nama gue Karena gue mau Di dalamnya Ya itu misi gue lagi lah Selain misi Misi andai-andaian gue lah Ya gue Punya mimpi untuk Misalnya gue punya sesuatu Apa ya Sesuatu hal Atau sesuatu Product yang Bisa membantu dan Mempekerjakan Teman-teman musisi lain lagi Wuuu Gila Bisa menghidupi teman-teman yang lain juga Ya makanya Makanya gue Bikin my production itu Cuman ya Masih merintis dan Ya mohon Tolong dibantu Di follow Atau kalo butuh-butuh sesuatu Boleh di contact disitu Tapi kalo lo yang gak mulai Emang gak akan jadi 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 Itu mulai yang bagus Bener Bener Nah gue orangnya gitu ya Seperti gue bilang tadi Gue survivor orangnya bukan observer Survivor Gue masuk aja dulu Nyasar nyasar deh Berarti gue kalo ini Bakal nyasar sama landing Ya kalo ini Kan ada buah sih Hahaha Ya udah guys Sekarang gitu Prades Podcast Koronal Koronal Dimari Mereka juga bilang kayak Ya itu penting Terus kayak Cara bergaul penting Karena Selain Skill bermain lo yang diingat Adalah Kenyamanan lo saat Bermain bareng Jadi kenapa lo akan Terus Diajak Ya karena mereka nyaman Ketika Berdekatan sama lo Maksudnya berdekatan tuh gak Pas saat main ya Di luar main juga Ya di luar main juga Nyaman gitu Enak Nyambung Betulnya kayak pacaran lah bos Wey Begitu Betul 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 Nah itulah dari Loading Teman-teman Semoga bermanfaat buat kalian By the way Kalo misalnya kalian suka Konten-konten kayak gini Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di komen Dan like Jangan lupa juga follow Peterson Loading Gak sih Tapi kalo di Instagram At L-A-W-D-E-N-K Yuk di follow guys Ayo Minum sebanyak Wanda Hahaha Kalo gitu kita berdua cabut dulu guys And thank you so much udah mampir disini And nonton Ya kalo gitu kita cabut dulu So Wanda and Loading sign out Bye-bye Bye Kayak gini Bye